Jadi Kalau kalian tahu kan pemainnya Susana kan Luna Maya Yang sekarang-sekarang Ya kan Dia itu Temennya Fitri dulu ya Sampai sekarang juga gak temen sih Tapi udah menjauh ya Karena kan sekarang Mau gak mau si Luna Maya Harus ngebelah si Nikita kan Nah Luna Maya itu Putus sama Reno Barak Gara-gara Fitri Percaya gak kalian? Kenapa aku bisa ngomong gini? Karena Si Fitri nyampein Ke si Luna Bahwa si Reno Barak itu Lagi nonton konsernya Syahrini Nonton acaranya Syahrini Si siapa? Si Luna Maya Sama si Syahrini kan dulunya berteman kan? Jadi seolah-olah Reno Barak itu kayak yang selingkuh gitu Sama si Syahrini Tapi yang manas-manasin Si Fitri guys Ya Dia kirim Laki-laki Dikasih Dikasih bayaran Dua miliar guys Itu yang aku denger ya Dua miliar Dan kejebak Jadi si Si Luna Maya nya Ke Ke Jepang Dan pas Ke Jepang Itu Ya Ini aku Taunya dari sahabat Dekatnya Fitri Jadi mereka itu Bergosip Jadi yang settingnya si Fitri Gitu ya Yang ngebongkarnya si Fitri juga gitu Jadi si Si Fitri bilang sama Reno Barak Lu tau gak Si Si Luna Maya Masih Begitu Ya Terus Luna Maya bilang Lu mah ada gila-gila-gila-gila Emang temen-temennya Fitri itu Semua dijahatin ya Kan yang kalian tau Salah satunya Si Siapa? Si Ola Putus Sama Putus Cerai sama Alva Gara-gara Fitri kan Jadi Ola Ketauan Dibooking sama Jerry Jerry yang punya apartemen Oke Di Bintaro Ya Kalau misalnya si Si Luna Maya Dijebak sama si Fitri Disuruh ke Jepang Ya Oke Si ketauan lah sama si Reno Barak Jadinya Putus Jadi Buat kalian yang gak tau Kenapa Syahrini Bisa Sampai Sama Reno Barak Karena Syahrini Sama Luna Maya Itu temenan Jadi tau Kayak gimana Reno Barak Ya Ini bener gak sih Gak mungkin juga Gue buka-buka Apa Buka-buka Aib Pake nama Nama lengkap Kalo misalnya Gak bener Say Reno Ya Luna sama Reno Gak jodoh Tapi yang Menghancurkan Perhubungan mereka Ya Itu adalah Si Fitri Karena si Fitri Yang meng-setup Bahwa Si Luna Maya Ini masih Ya Itu lah ya Pernah Denger Sekarang Luna Maya Masih berteman sama Fitri Gak sih Ya Elus-elus aja lah Karena kan Fitri Masih suka Ngenalin Si Luna Maya Sama siapa Sama siapa Ya kan Makanya Kenapa Sekarang Lu Namaya Lebih Baik Berpacaran Sama Kemarin kan Ariel Karena dia cinta Sama siapa Sama Yang berondong ini Ya kan Karena dia cinta Kalo sama Reno Sebenernya dia gak cinta Cuman ya duitnya Banyak kan Ya Jadi si Fitri ini Ya sebenernya gak salah juga sih Ngebongkar Siapa si Luna kan Dulu Reno bilang Kesalahan Luna Itu fatal Itu Masih Masih Jualan Yang nge-set up tuh Fitri Jadi buat temen-temen Fitri yang sekarang deket Nanti gue bongkar satu-satu ya Oke Salah satunya Femi Femi juga dijual Sama Fitri dulu Femi Kalina Olah Ya Kalo olah Kalo lo namanya kan Diem-diem kan Kalo misalnya Nikita Takut dibongkar Kan lo udah pernah tidur Sama gue Ya kan Gitu Jadi Lebih enak Enak itu Cari Perempuan-perempuan Yang Solehah Gitu ya Yang diem-diem Gitu Namanya Lucky Pengen nyobain artis Siapa sih yang mau nyobain artis Oh gue pernah nyoba loh Lo namanya Gue udah pernah nyoba loh Ya kan Nikita Mirzani Ya kan Gue udah pernah nyoba loh Pelaramran Gitu kan Uh Prestigenya kan pasti Namanya Lucky ya guys Ya gitu Pasti enak lah Gitu kan Kok bisa tau sih Keren ini beritanya Satu Karena Fitur itu Udah ngejahatin orang Ngomong-ngomong Ih copot lagi Tuh Susana jengut gue nih Si Susana jengut gue nih guys Marah dia Di bercandain Artis yang bersih Gak ada kah Gak ada Gak ada Siapa sih Artis itu Kebanyakan ya guys Itu mereka cuman Dapet tamornya aja Gitu Dapet terkenalnya aja Abis gitu Duitnya ya Antara off air Gitu say Duit-duit dari TV tuh Gak banyak Kecuali ya bener-bener Kayak Agnus Monica Gitu dia Apa Konser-konser Gitu kan Punya album Gitu Oke Mau misalnya yang Biasa-biasa aja Gak juga Biasa aja Lagi juga Matis Masa Masa mau sih Mereka Kerja terus Ujung-ujungnya lah Pasti mau dinikahin juga Gak mungkin juga Harus berkarir gitu Puluh-puluhan tahun Sampai nenek-nenek Gitu kan ya Ujung-ujungnya Kayak Kayak Chris Dayanti kan Dikawinin sama itu Mayang Sari Sama siapa Ya kan Kalau Sandra Dewi Sandra Dewi Kayaknya orang baik-baik sih Ya Karena Cina Dia lebih baik Kerja keras Dan mereka Pasti dari 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 orang Keluarga berada Oke Kalau aku semakin Gak mungkin lah Artis dari KCM Uh Fitri langsung nge-live Uy Fitri langsung nge-live Guys Kayaknya ada yang Ada yang nyampein kali ya Gue ngomongin Fitri Coba Follow Followernya Fitri kan 1,2 juta kan Yang nonton Berapa Berapa ribu sih Followernya 1,2 juta Yang nonton 1,5 juta Yang nonton Berapa ribu sih Coba kalian Kepoin deh Mas bareng dong Sama ya Mana berani Mana berani 380 baru Kayoke Salam jaya mana Salam juga sayang Entah gitu Gue gak Gak promosiin ya Gue ngedrop Dari 1100 Kalian kepo kesana Ya turun lah Viewer gue Ya 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 gak Gue promoin Kalian nonton kesana Gak gitu Gue diem-diem aja Betul Gak 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 Aku gak Follow SS Gak 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 Rb cinta Banget Sama Kasih Yang Yang Cinta Sebenernya Cinta terlarang Itu Lebih enak Ya Karena Laki-laki Itu Mereka Biasanya Mencari Cinta Yang Mereka Harus Kejar Gitu Kalau misalnya Cari ini Kan Soleh Ha Gitu Mau sama Mau Gitu Bahasanya Selagi Angka Kak Gak Gak Bahas Cima Cikar Iya Yang Semua Ini Ya guys Nanti Dunia Huruhara Ini Percaya Semua Orang Yang Dekat Sama Fitri Bakal Dijahatin Yang Nonton 700 Tapi Belum Komentar Non Akifkan Karena Tapi Udah Banyak Kesini Lagi Karena Si Fitri Ini Munafik Guys Dia Mengklaim Katanya Aku Ini Duta Duta Tabayun Kalau Misalnya Ada Masalah Kita Selesai Dengan Kekeluargaan Apa Ngomong Gitu Sama MS Glow Sama Sama Ivan Gunawan Seolah-olah Mendamaikan MS Glow Sama Nikita Karena Dia Dapet Sesuatu Dari MS Glow Sama Dapet Hermes Dari MS Glow Dapet Tas Dari MS Glow Oke Karena Balik Kesini Kan Dari 1200 Gue Suruh Bilang Fitri Kesana Kalian Langsung Kebuk Kesana Dia Nggak Bahas Apa Apa Juga Guys Fitri Itu Nggak Mungkin Bahas Apa Apa Pasti Karena Sekarang Lagi Ditanya Yang Ditanya Sama Netizen Itu Tiga Hal Nikita Mirzani Kok Nggak Berteman Sama Nikita Mirzani Terus Kedua Bener Nggak Sih Kak Yoke Terus Ketiga Mami Dewi Kan Kok Bisa Dekat Sama Mami Dewi Sekarang Berteman Nani Langgeng Ya Sudah Nggak Penting Dia Iya Karena Nggak Mungkin Nggak Guys Kalian Pikir aja Dia paling Nge-live Bahas apa Bahas Project Popnya Dia Kacamatanya Dia Gitu Kan Kacamatanya Dia Bukan Bukan Itu Bukan Ituhan Dia Kok Dia Cuman Yang Menter Menter Aja Apa Kesana Itu Paling Dana Bansos Gitu Dia Dia Alihin Gitu Kan Karena Dia Kalau Misalnya Mau bagi-bagi Kacamata Gitu Kenapa Harus Kesekolah Pasti Itu Dana Bansos Guys Ya Kan Logika Kalau Misalnya Dia Mau Bagi-bagi Nggak Usah Jauh Ke Bangka Ke Belitung Gitu Di Di Daerah Dia Di BSD Juga Banyak Sekolah Sekolah Yang Miskin Sekolah Bukan Miskin Sekolah Sekolah Yang Harus Dibantu Gitu Kan Enggak Harus Jauh-jauh Ke Bangka Belitung Kemana Gitu Di Sekitarnya Dulu Aja Ya Pakai Logika Ngapain Dia Ke Bangka Belitung Berarti Dapet Dapet Dana Disana Ya Dana Bansos Betul Apa Betul Dia Bahas Apa Apa Surat Surat Notaris Itu Hak Milikan Hak Milik Sama Tanah Itu Bukan Tanah Bukan Tanah Dia Juga Kalian Bisa Lihat Nggak Di Gue Pake Handball Itu Kalian Bisa Lihat Punyanya Bukan Punya Dia Ya Nah Naira Kita Kita Bantuin Dia lah Naira Residence Nggak Bukan Ada Yang Beli Juga Karena Orang Sekarang Sekarang Itu Udah Udah Pinter Say Cari Harga Berapa Dimana Yang Bagus Harga Kompetitif Gitu Ya Developer Dan Nama Bukan Fs Tajik Enggak Say Dia Itu Cuman Memanfaatkan Nama Nama Salah Satunya Ini Kalian Bisa Lihat Sendirilah Putra Sugamalen Official Website Putra Sugamalen Jadi Dia Cuman Developer Glouper Aja Jadi Dia Yang Dia Yang Kontraktor Ininya Pas Naira Residen Ya Jadi Dia Yang Dia Yang Mengerjakannya Tapi Uang Dan Segala Macem Punya Putra Sugama Kenapa Gue Tau Karena Putra Sugama Punya Kasus Ya Aku Nggak Mau Terlalu Kasus Jadi Seolah Punyanya Fitri Gari Nggak Sih Yang Flexing Fitri Karena Putra Segama Nggak Harus Flexing Karena Dia Punya Duit Udah Itu Tapi Ada Kasus Juga Pasti Jadi Misalnya Fitri Sekarang Bilang Ya Aku Orang Kaya Kalian Itu Nggak Levelnya Aku Karena Dia Dapat Kesempatan Mencicipi Uang Korupsi Itu Salah Satunya Siapa Natasha Endar Natasha Endar Ini Yang Sekarang Semuanya Ditek Jack Enjo Punya Natasha Endar Terus Salaga Senayan Punya Natasha Endar Terus Beauty Salon 911 Punya Natasha Endar Oke Yang Kayak Begitu Tidak Harus Dibangga Banggain Jadi Kalau Kalian Ngomong Si Ini Kayak Si Itu Kayak Guys Ujung Ujung Itu Duit Kalian Juga Ya Kayak Kemarin Kan Si Fitri Lagi Umroh Dia Secara Nggak Langsung Dia Men-support Dinarkenti Kan Foto Foto Gitu Kan Kalian Tau Kan Kasusnya Dinarkenti Aku Sih Nggak Tau Men-detailnya Kalian Bisa Nge-judge Sendirilah Prinsip Orang Kayak Gimana Lalu Ngapain Lah Sama Koko Apex Itu Nanti Aku Cari Yang Baik Sama Fitri Lu Fitri Kesini Viewnya Banyakan Gue 1200 500 Suruh Fitri Kesini 1200 Orang Ini Kebanyakan Orang Orang Pekajar UMR Ibu Rumah Tangga Ibu Hombreng Hombreng Gitu Kan Kalau Misalnya Cici 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 Yang Udah Kaya Cuma Satu Dua Karena Mereka Cuma Kepo Doang Tentang Kehidupan Sosialita Ibu Ibu Yang Udah Kebanyakan Duit Itu Cuma Satu Dua Kebanyakan Ibu Ibu Rumah Tangga Yang Suaminya Nggak Ada Di Rumah Mereka Nonton Beginian Bingung Katanya Kerja Kok Kerjaannya Melalui Aku Aku Atau Si Fitri Gue Banget Ibu Rumah Tangga Anak Pulang M Kalau Ada Yang Mau Piara Mau Berapa Duitnya Sebulan K Budget Apartemennya Sewanya Langsung Minimal 100 juta Sebulan Karena Bayar Rumah Gue 60 juta Kalau 100 juta Sebulan Sama Kita Sama Cus Sama Orang Kayak Hollywood Iya Cuma Bercanda Ya Guys Bercanda Ya Guys Jangan Terlalu Serius Karena Kalian Pengen Taukan Topiknya Apa Kenapa Orang Orang Pengen Selebgram Kenapa Orang Orang Pengen Viral Ujung Ujung Pengen Kayak Raya Guys Ya Dulunya Susah Gitu Loh Aku Gaji 12 juta Bersyukur Iya 12 juta Aku juga Gajinya Sebenarnya 60 juta Sebulan Guys Cuma Rumah Aku 60 juta Jadi Secara Enggak Langsung Aku Harus Cari Tambahan Kan Suaranya Kecil Banget Kakak Masa Si Fitri Ada Temennya Sarah Tuh Gimana Si Sarah Nantinya Siapa Sarah Ya Ini Guys Aku Ada Foto Eh Gimana Ya Kayaknya Ada Ada Di Handphone iPhone Makanya Aku Suka Kadang-kadang Pakai Samsung Karena Bukti-buktinya Ada di iPhone Kebanyakan Di Street 2 Guys Kalian Tau gak Bapak TW Siapa Tommy Winarto Bukan T TW Lagi 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 Foto Berduaan Sama Istrinya Istri Kedua Ya Bukan Istri Pertama Yang Yang Sebelah Kanan Ya Gak Si Yang Sebelah Kanan Istri Keduanya Tommy Winarto TW Ya Jadi Kebanyakan Orang-orang Yang Sebelah Kanan Petru Itu Istri Keduanya Pak TW Semoga Nggak Dipepet Sama Petru Tommy Winarto Istri Pertamanya Siapa Ya Kesai Ya Nggak Masalah Juga Sih Cuman Kan Udah Foto Di Sebelah Javitri Kan Jadi Secara Nggak Langsung Gue Harus Peel Kayak Kok Pake iPhone Berapa 13 Pro Max Sih Karina Ini Maksud Mantak Ini Kepusar Iya Betul Itu Mantak Temennya Fitri KFS Nama OL 11 12 12 12 Iya Suami Mantan Suaminya Si Ola Sering Itu kok Ke Karoke Karokean Jadi Aku tidak Tidak Membenarkan Tidak Menyalakan Si Ola Juga Terlanjur Cucu Kalian Dapat 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 Duit Ratusan Juta MMA Gitu Kan Sekali Berhubungan Berkali-kali Gitu Kan Cucu Gitu Loh Iya Kan Ibu Ida Bukan B-A-H Ada Ibu Ibu Pasti Dia Tau Pasti Dia Tau Coba Dia Dia Suruh Unblock WA Gue Dia Ngeblok Gue Udah Kirim WA Gue Belang Masih Mau Lanjut Suruh Bilang Buka WA Suruh Si Isak Suruh Bilang Buka WA Gue Udah Bilang Masih Mau Lanjut Nggak Gitu Kalau nggak lanjut Gue Stop Kalau masih mau lanjut Gue lanjut Sukit Buka Udah Udah Ibu Ibu Dah Pardede Gue udah Dapet Margangnya Spill Naman depannya Juga Karena Dia Nantangin Gue Kan Dia Nantangin Gue Kan Carilah Nama Ibunya Dapet Foto Lakinya Gue Ada Guys Nih Gue Kasih Setengahnya Aje Dulu Nih Keliatan Keliatan Itunya Keliatan Yang Ngasih Ininya Oh Nggak Nih Ya Kasih Setengah Dulu Aje Nih Foto Dia Masih Laki Dikit Nuh Foto Dia Ya Gue Ngasih Jahat Itu Amat Dia Jadi Kelanjutannya Gimana Si Isa Isa Mau Lanjut Gue Lanjut Isa Mau Diem Gue Diem Oke Dia Kan Nantangin Gue Suruh Cari Nama Bapaknya Udah Dapet Bapak Adul Namanya Bukan Adul Segas Arsa Adul Cuman Kan Kepanjangan Susah Nama Singkatannya Adul Gitu Kan Gak Mungkin Bapak Arsa Adul Bapak Arsa Adul Gak Gitu Juga Kan Nama Panggilannya Bapak Adul Gitu Foto Gak Ini Bukan Foto Ini Foto Lama Banget Ini Bukan Foto Di Penjara Say Foto Dia Aduh Kalau Kalian Lihat Rambut Kelimis Sanget Justru Kalau lanjut Dia seneng Soalnya Lagi Endorse Yaudah Ayo Tapi Gue Mau Dari Dia Dulu Kan Dia Kemarin Cuman Posting Video Aku Sama Mamaku Makan Indomie Nggak Harus Lo Ejek Aja Kan Gue Yang Posting Ya kan Gue Belang Mah Makan Indomie Dulu Jauh-jauh Ke Turki Karena Gue Baru Operasi Tanam Rambut Kan Nggak Bisa Keluar Juga Nggak Boleh Kenal Matahari Guys Dan Masih Kleyeng Kleyeng Juga Dan Yang Gue Ada Di Apartemen Itu Indomie Sama Naga Dan Mama Gue Masih Jetlag Baru Datang Dari Amerika Gue Kasih Duit Mama Mau Kebawa Ada Supermarket Tinggal Beli Nggak Capek Mau Tiduran Itu Kalau Dia Sepil Itu Orangnya Nggak Punya Lah Ini Kan Aku Yang Up Kalau Mama Aku Yang Up Yang Lucu Seolah Itu Gue Yang Up Sayang Gue Yang Bikinin Konten Gue Lagi Lagi Operasi Tanam Rambut Mama Gue Jauh-jauh Dari 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 Amerika Dia bilang Mah Mau Ke Turki Nggak Mumpung Gue Ada Di Turki Ini Kan Lagi Turki Lagi Heboh Hebohnya Mas It's My Dream Mas Kapadokia Mas Is My Dream Nyokap Gue Naik Balon Balon Udara Makan Makan Di Nurset South B 4 Juta Ya Pasalahnya Makan Jendom Ini Seolah Tante Kalau Nanti Di Indonesia Ntar Aku Ajak Makan Nggak Usah Lu Ajak Makan Gue Nggak Transfer Ke Nyokap Gue 10 Juta Sebulan Say Mas Gue Harus Buktiin Transferannya Juga Itu buat Jajan Mama Gue Makan Indomie Di Turki Guys Bukannya Makan Indomie Di Amerika Gitu Loh Nyokap Gue Baru Datang Dari Amerika Ke Turki Istanbul Bukan Turki Turki Babakan Cianjur Turki Istanbul Nggak usah Dibuktiin Aku lebih Percaya Nggak Masalah Minum Es Terus Ngapain Malu Ngapain Malu Orang Orang Aku Yang Story Sendiri Yang Maas Ya Aku Apa Cuman Ada Indomie Sama Nugget Aku Nunjukin Bahwa Mamaku Ada Di Turki Loh Guys Bukannya Di Indonesia Kalau di Indonesia Gue Kasih Makan Indomie Itu Mungkin Rada Sedih Gitu Kan Bisa Mie Mie Bak Mie Gitu Loh Atau Makan Ngan Sipadang Atau Apa Gitu Kan Ini Kan Gue Di Turki Gue Baru Operasi Juga Mesti Kleyeng Kleyeng Juga Ya Kan Dia Gatau Rasa Makan Indomie Tau Dia Udah Pernah Ke Turki Udah Pernah Ke Turki Sayang Dia Tapi Dia Gak Gak Pernah Ngerasain Bawa Bawa Orang Tuanya Pagi Keluar Negeri Itu Yang Dia Gak Pernah Rasain Kalau Aku Bawa Nyokap Ku ke Kemana Aku Pernah Bawa Nyokap Ku Ke Hawaii Ke Turki Kemana Lagi Aku Pertama Dia Singapur Singapur Dia Sendiri Keseringan Balik Indonesia Bareng Oh Ke Meksiko Sering Ke Meksiko Dua Kali Tiga Kali Terus Ke Bahama Bahamas Itu Karabian Ya Guys Terus Aku Bawa Dia Ke Seattle Bawa Ke LA Tiwana Pernah Sekali Terus Cancun Tiga Kali Kalau Gak Salah Udah Segitulah Guys Ya Oke I love You All Jangan 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 Diambil hati Ya guys Kalau Misalnya Ada Artis-artis Yang Sioko Ngomongin Gue Nggak Ngomongin Itu Cerita Dari Fitri Ya Jadi Jangan Jangan Baper Juga Karena Ya Kalau Misalnya Itu Nyata Ya Terima Kalau Nggak Terima Ya Sorry Say Aku Dapet Informasinya Ya Bila Temen-temen Fitri Ya Kan Love you See you next time Teng 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 Teng